Sangat berkembang sih dari mulai dulu Saya mungkin tahun 2010 ya Mulai ngembangin aplikasi dan ngembangin game 2010 sampai 2002 aja Sekarang 12 tahun udah banyak banget aplikasi-aplikasi kan Dan mungkin akan terus berkembang Dan kalau kumpul-kumpul dikit-dikit tuh Pasti bikin band kan Kalau sekarang kayaknya yang keren tuh Kalau kumpul-kumpul dikit Pasti bercandaannya bikin startup yuk Halo selamat datang di Podcast Literasi Digital Ada Indi Arisa Dan aku Satya Yozi disini Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang Ngobras alias ngobrol asik Wow angkatan berapa itu? Angkatan 90-an lah Iya betul sekali Aku sampe lupa siapa dulu membawa acaranya Ngobras tuh dulu siapa ya membawa acaranya ya Taufik Safalas ya? Agak lawa Iya Almarhum ya? Almarhum Taufik Safalas betul Tau aku ya? Iya kan kalau MC harus tau rootsnya Oh iya bukan karena anak lama ya? Bukan karena anak lama harus mengenal rootsnya Muda terus Muda terus Atau mungkin keep up sama Gen Z aja Harus Kalau itu harus Di era sekarang tuh kita harus keep up terus Sama perkembangan apapun itu termasuk digital Itu dia Nah temen-temen Untuk berikutnya kita akan ngobrol sama seorang Pendidik kurang ngajar Hah? Pendidik kurang ngajar Karena beliau ini adalah lulusan Salah satu Universitas penghasil guru-guru terbaik di Indonesia Wow Universitas pendidikan Indonesia Gitu ya Yang itu dulu deket tempat aku siaran Zaman di Bandung Zaman di Bandung Betul Pokoknya aku tuh selalu ngelewatin kalau weekend ya Iya Karena itu macetnya dari Terwina Ledong Betul Jadi kita pasti kalau mau ke Lembang Mau kulineran Pasti lewat itu kampus kan? Itu dia Ya ibaratnya Lembang tuh kalau di Jabodetabek tuh kayak puncak ya? Enggak Atau lebih ke Bogor? Cibubur Oh Cibubur Cibubur ya Ciporich atau Cikongi ya Bahasa kita L.S. Cibubur ya Ciporich Ciporich L.S. Cibubur Langsung aja kita akan sapa Ini dia Daus Gonia Halo Karena asli dari Kota Kembang Kota Kembang Panggilnya Kang Daus Kang Kang Daus Kang Damang Kang Asik Jawabnya Sae Pangestu gak sih? Pangestu Lebih janggung Pangestu Bener Apa kabar? Baik Alhamdulillah Luar biasa Baiklah Manggilnya Daus aja ya Gue tuh sebetulnya udah tidak asing dengan nama Daus Gonia ini Karena? Tapi pas aku cari tau Aku buka profilnya di private Oh di private? Apaan ya? Daus Gonia On Instagram Oh Instagram ya Tapi memang di follownya sama temen-temen aku yang orang-orang penting kebetulan Orang-orang penting? Wah aku jadi such an honor banget nih ngobrol sama Kang Daus Gonia Betul Betul ya Anak-anak hates banget Oh hates Betul Centang biru semua Centang biru semua Udah gitu mereka-mereka yang sama-sama creator-creator juga Betul Yang karyanya banyak tersebar dimana-mana Yes Tersebar dimana-mana Nyayur Nyayur guys Gitu Nah mungkin kita akan ngobrol yang pertama barengan sama Daus Gonia Gitu ya Ini mungkin bahwa diceritain dulu gak gitu ya Daus Waktu alasannya berkecimpung di aplikasi dan layanan lokal Oke Sebenernya lebih ke Gue doang atau semua orang suka main game gak sih? Gue kita Pusreng dong Kita games banget lagi Mobile Legends Bang 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 Iya dulu dulu seneng main game Terus pas SMA juga udah mau nyoba tertarik untuk bikin game sebenernya Oke Terus kuliah di tadi bener di kampus yang di UPI Ngambil jurusannya ilmu komputer Dan karena ilmu komputer jadi nyoba-nyoba bikin game Seru bikin animasi dan akhirnya ada di industri ini sebenernya Jadi dari situ akhirnya berkecimpung lah gitu karena dari kuliahnya juga udah inline Betul tapi aku tuh soal penasaran ini kadang sama orang-orang yang sukses di bidangnya Aku tuh penasaran karena ada orang yang tipenya itu berkecimpung di dunia ini karena kuliah Ada yang memang karena passion Ya kalau aku sih tidak setia di jalur HI ya saatnya setia gak di jalur manajemen Aku kan setia tidak tapi kan seenggaknya ilmu manajemennya kepake Nah Ya kan memasarkan diri sendiri Sebagai MC harus tau cara memasarkannya Nah tapi kalau dari Kang Dao sendiri nih Sebenernya di UPI meskipun ilmu komputer Jurusan saya tuh pendidikan ilmu komputer Jadi pas saya lulus Mengajarkan Harusnya saya jadi guru Sardana Pendidikan kan SPD ya Dan beneran pernah ngajar di salah satu SMA di Bandung selama satu tahun Sampai pada satu momen saya ketemu sama murid di Di apa ya Di sebuah kafe malem-malem Terus kayak mereka salim kan Oh salim Akhirnya kayak kayaknya belum cocok jadi guru deh Ternyata masih hangout bareng Iya pokoknya terus akhirnya ya Suatu saat mungkin akan jadi guru Tapi ya Sudah jadi contoh yang baik Mungkin saya akan balik lagi jadi guru Dan pada akhirnya Lebih fokus di Bikin gamenya itu di awal Jadi game programmer sih di awalnya Oke Boleh ceritain gak Kang Dao apa aja yang dibikin gamenya Oke dulu tuh kalau misalnya tahun 2013 Game di Indonesia tuh belum banyak Saya dulu Karena pas dari kecil sering naik angkot Saya tuh dulu bikin angkot game Mungkin kalau misalnya yang dulu sering main game Itu tuh pasti pernah tau gitu Kayak GTA Iya Tapi ini bentuknya angkot game Dan yang angkotnya kelapa dago ya Kelapa dago Iya Gue main lagi Iya Maksudnya saat itu tuh beneran pengen nunjukin Kota Bandung Jadi beneran kita nge-recruit kota Bandung Tapi kita sebagai supir angkot Jadi ada kelapa ledeng Ada marga hayuk Marga hayuk Iya Yang biru kuning ya Iya Aku hilang handphone disitu Yang rasa mbak bilang geo Beneran soalnya angkotnya selalu penuh Gue naikin dari Fabric ke geo Dari Fabric ke geo ya Dulu itu angkot game Dulu mungkin jadi salah satu game Lokal Karena belum banyak kali ya Itu lumayan banyak yang download juga Bener Salah satunya aku Karena alasannya adalah Melokal Ya kan Nah mungkin selain angkot game itu Ada apa lagi nih Kang Kalau misalnya di game Angkot game Terus Mostly sih game buat brand Jadi kayak Ada beberapa brand yang Request game buat di online Atau buat di event Dulu tuh saya pernah bikin Sebenernya game angkot juga Tapi bikin di salah satu festival gitu Tapi ya Kan kalau biasanya Kalau kita main game kan Ngegasnya tuh pake Jempol Pake jempol kan Ini saya dulu awalnya pengen ngerjain orang Jadi Jadi dia harus teriak ngeng Baru mobilnya maju Ah Focalizing ya Kak Tapi di festival Itu tuh kan pada teriakan Iya Jadi orang-orang tuh pada penasaran Itu teriak apa Dan akhirnya debutnya tuh rame Sebenernya Oh Mengundang Activationnya bagus Banyaknya activation buat brand sih Kalau game sih Kalau aplikasi Kalau misalnya sekarang Banyak sih Kita ada Aplikasi terbaru kita tuh Pitchplay Mungkin juga Pernah denger juga Terus kita ada Pergi umroh juga Terus ada mengundang Dan Ada world travel Ada beberapa Masih banyak juga sih Sebenernya Oke 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 Seru banget ya Tadi apalagi yang POV Sebagai mamang angkot gitu ya Menarik sekali Betul Gitu Mungkin diceritain juga gak sih Disitu kadang angkotnya suka marah gitu Uangnya 5 ribu tapi Enggak Jauh deket 5 ribu Padahal kan kayak jauhnya Beneran dari ujung ke ujung ya Dari terminal ke terminal Itu tuh Drama-drama kota Bandung ya Betul Drama-drama angkot Kota kembang Kota kembang Nah Terus juga nih Mungkin untuk Kang Daus lagi Sebagai seseorang yang Berkecimpung di ranah aplikasi Gitu kan ya Dan juga layanan lokal gitu Apakah ini mungkin Si field ini tuh Makin berkembang gak sih Kang Apalagi sekarang kan Kayaknya Banyak ya kita ngeliatnya Yang tertarik di bidang ini Gitu Terutama anak-anak muda Dan genzinya Sangat berkembang sih Dari mulai dulu Saya mungkin tahun 2010 ya Mulai Ngembangin aplikasi Dan ngembangin game 2010 sampai 2002 aja Sekarang 12 tahun Udah banyak banget Aplikasi-aplikasi kan Gitu Dan akan Mungkin akan terus berkembang Berkembang Dan Ditambah mungkin Pas pandemik ya Semua orang jadi lebih Lebih tahu Ada aplikasi gitu Lebih tahu Ada layanan lokal Bisa belanja online Itu gara-gara Masyarakat Warga tuh jadi terbiasa sih Gara-gara pandemik Jadi lebih apa ya Lebih Lebih paham aplikasi Dan lebih Ngerti Perihal online sih Jadi apakah akan berkembang Harusnya akan Oke Kalau aku sih selama pandemi Yang semakin akrab dengan aku Adalah marketplace Semakin rajin check out Betul Healingnya gak bisa kemana-mana Betul Kiburannya adalah paket Betul Itu adalah Seperti panggilan Hawa-hawa bahagia Gitu ya Kalau ada yang ngomong paket Betul sekali Dan tadi mungkin Inline juga dengan yang Daus bilang Karena aku sekarang banyak banget nih Kang Daus ketemu anak-anak kecil Terus Kayak Dia masih teenager Cita-citanya apa Aku mau develop aplikasi Bahkan yang kayak Fresh graduate Fresh graduate juga Kalau ditanya sekarang Lo lagi ngapain Gue lagi bikin aplikasi nih Banyak banget yang jawabin itu Mungkin kalau saya sih Bercandaan sama temen-temen Kalau gue bercandaan sama temen-temen Dulu mungkin Yang keren tuh Kalau di sekolah kan Anak band kali ya Dan anak basket Terus kalau Kalau kumpul-kumpul dikit-dikit tuh Pasti bikin band kan Iya Kalau sekarang kayaknya Yang keren tuh Kalau kumpul-kumpul dikit Pasti bercandaannya bikin startup yuk Nah mungkin dari segi Di sosial juga Bener gak sih Dulu kan kalau kumpul-kumpul bikin band kan Kalau sekarang kumpul-kumpul dikit-dikit Kayak meeting di cafe dan lain-lain Pasti aja ujung-ujungnya Bikin startup Meskipun ya Tidak semuanya jalan Iya Tapi ide-nya masih mengarah ke bikin startup Betul Karena kan sekarang juga sebenernya Ini lagi in tren Bahasa bahwa Lo gak bisa Game developer Iya kan App developer Gitu kan Dan itu tuh jadi a thing banget Karena di Jakarta lagi banyak banget seminar-seminar Ataupun baik online Hybrid Ataupun offline Yang memang Ternyata peminatnya banyak banget Karena aku pernah Bikin Activity Event Itu adalah mengundang Bukan 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 Pemain gamenya Tapi adalah pelaku game di belakangnya Jadi industri bisnisnya Game developer-nya Dan itu tuh ternyata yang dateng Mostly bener-bener Anak kuliahan Anak SMA Yang emang mereka tuh gila main game Sampai ke tahap pengen bikin Karena mau sampai kapan jadi player mulu Betul Oh jadi sekarang selain Rame ya kayak gitu Selain webinar kripto ya Iya Sekarang udah mulai pindah Ke app developer dan game developer indie Gitu Tapi Kang Daus nih Kalau kita ngebahas tentang Teren Sebuah aplikasi gitu ya Karena kan sekarang Teren di aplikasi itu berkembang terus Mungkin lebih Aku ingin Pengen tau juga nih Dishare juga dimana Mungkin ke depannya tuh Teren aplikasi seperti apa sih Yang mungkin pasti akan terus berkembang Tapi ke arah mana nih Terennya aplikasi yang akan Oke Kalau misalnya dari segi Sekarang tuh cepet banget ya Bener Aplikasi tuh Bahkan kayak dari segi teknologi juga Dulu kan ada web Ke aplikasi tuh Jaraknya lumayan lama ya Iya Kalau sekarang tuh Mungkin ada istilah kayak AI Ada apa AI AI belum beres Udah ada lagi machine learning Terus udah ada lagi blockchain Iya Udah ada lagi ini belum beres ada kripto Kripto Terus sekarang ada istilah barunya DAO lah Terus ada smart contract Terus Apa lagi itu Udah ada metaverse kan Iya Makanya kalau misalnya ditanya prediksi Waduh Kalau misalnya yang akan trend sih Dari segi teknologi akan banyak Dan akan susah Tapi kalau di luar Di luar tuh udah mulai Kita kan sosial media Pakai Instagram tuh Umum ya Iya Kalau di luar tuh Sekarang tuh mulai gerak Lebih ke spesifik Jadi misalnya ada satu platform Yang khusus pecinta makanannya aja Pecinta makan aja Semakin niche ya Semakin niche Bahkan kayak aplikasinya tuh Mungkin kalau sekarang kita install Kayak ya Social media Mungkin yang suka motor Bisa jadi nanti ada aplikasi Yang emang Community motornya aja Community motornya doang Kalau di luar udah lumayan Niche kesana sih Jadi kayak sosmed Tapi isinya memang udah sesuai Dengan Biar gak terlalu busik Interesnya masing-masing Iya Bener-bener Betul Kemungkinan kalau menurut saya pribadi Mungkin akan kesana Karena ya Kita juga mungkin Ya di Instagram Di TikTok Terlalu banyak informasinya kan Iya Bahkan mau nyari tuh Jadi repot Mungkin Akan lebih menjuru sih Bahkan di media juga kan Dulu ya media semuanya Sekarang ada media Hanya untuk olahraga Ada media hanya untuk musik Ada yang buat masak doang bahkan Gitu kan Mungkin akan kesana sih Aplikasi juga bisa jadi Nanti ada aplikasi khusus yang Suka masak Khususus yang suka motor Wow Ini way menurut aku Jadi kayak lebih rapi dan tertata ya Di tengah Arus informasi yang terlalu pesat ini Kan kadang kita suka Drain sendiri dan overwhelm Betul Nah mungkin nanti akan lebih dikurasi gitu Kalau aku nanti mungkin akan banyak tentang Makeup-makeup gitu Iya kan Beauty and fashion Kalau indie Kalau aku pasti lebih ke food Misalkan Dan food and automotive Wow I wonder if you know How they live in Tokyo Ya udah Maaf Kang Dawus ya Jadi Kang Dawus tuh sebetulnya Kalau bisa diruntutin lagi Rootsnya adalah di game ya Awalnya game Terus Dulu Dulu beneran saya koder ya Saya bikin Coding Coding dan ngegambarnya juga Bikin game Tapi Udah gitu ke aplikasi Nah kalau sekarang berhubung Alhamdulillah Udah punya company sendiri Jadi lebih ke ranah bisnisnya Ya secara bisnisnya Ya secara bisnisnya Dan kalau dulu mungkin kita aplikasi Sekarang juga gak cuma aplikasi Kalau di company saya Jadi bahkan di company saya sekarang Ada jualan nasi goreng juga Tapi kita Tapi kita beneran apa ya Kita ngebantu dari mulai POSnya Dan lain-lainnya Kita dari segi teknologinya Wah Oke company saya yang tadi disebutin Namanya beneran company-nya Dengan senang hati Dengan senang hati With pleasure ya Iya Dengan senang hatinya Jarang mungkin jarang orang yang denger Tapi ya Di dengan senang hati Kita ada Pergi Umroh Kita ada Pitch Play Kita ada World Travel Kita ada Nazgurti Arba Dan ada beberapa lini bisnis lain sih Oke Tapi dengan seiring Semakin pesatnya aplikasi Apalagi dengan arus globalisasi Yang udah makin gak terbendung juga nih Kang Daus gitu ya Gimana sih tanggapannya Untuk Indonesia terutama gitu ya Apakah ini jadi A good thing Lebih ke positif Atau negatif nih Terutama untuk User-user Internet di Indonesia Sebenernya bagus sih Untuk Saya sebagai end user Juga ngerasa Banyak hal baru gitu Gara-gara ada aplikasi-aplikasi Dari luar kan Kayak Dengan adanya Netflix Spotify Wah kita dibahagiain banget Kita rela Untuk bayar Willink Terus subscribe ya kan Itu bagus banget Tapi balik lagi Ya jangan sampai terlena aja sih Kebayang gak sih Kita jadi customer aja Kita jadi user aja Sampai gak ada Gak bisa bikin aplikasi Sendiri Sendiri Dan bahkan kalau bisa sih Dan sebenernya udah ada kan Aplikasi Indonesia Yang udah bisa ke Asia Dan bahkan Go to Internasional juga Jadi Apa ya Gak cuma brand Internasional Masuk ke Indonesia Chance kita bisa masuk Ke internasional juga Jadi gak ada Batasan Sebenernya bisa Kita rilis aplikasi Di Pitchplay itu banyak Downloadernya Bahkan di negara Eropa Wow Dan itu tuh ya Yang suka The Seaget Ternyata banyak Di Eropa gitu Oh Yang suka rektik Adit Dulu kan ada Batasan ya Kalau sekarang ya Gak cuma kita takut Gara-gara Spotify dan lain-lain Kalau aplikasi kita Emang kontennya bagus Ya mungkin di luar Indonesia Saya juga bisa pakai aplikasi kita Oke berarti Berarti concernnya lagi-lagi Lebih ke kita Jangan sampai Cuma jadi user doang Kita juga harus punya Sendiri Bikin sendiri Dan siapa tau Karena udah Digital ya Marketnya Jangan orang-orang kita lagi Bahkan ya Orang-orang tadi Kayak di Eropa Banyak yang jadi marketnya juga Karena kalau udah kita Ngebahas internet kan Memang jadinya Tidak ada batasan ya Kang ya Betul Kayak what goes into the internet Then yaudah Akan stay there Sebenarnya kurang lebih gitu Dan gak ada batasan juga Kalau kita secara fisik Mau terbang ke Eropa Ya harus ada tiket Ada visa Ada paspor Tapi kalau misalkan Cuma sekedar karya Aplikasi Bisa terbang ke Eropa Bisa langsung ke sana gitu Tanpa ada batasan apapun Setuju Nah untuk prediksi berikutnya nih Kang Daus ya Dalam bentuk Efek serbuan aplikasi Dan layanan global Di ekosistem aplikasi juga Ini Gimana nih Untuk masyarakat Indonesia Secara umum Apa aja Ininya untuk Prediksinya nih Nanti kira-kira akan Seperti apa nih Mungkin dari orang-orang kita Terus udah gitu juga Nanti trendnya akan Mengarah ke Lebih apa lagi nih Mungkin yang tadi Yang tadi saya sebutin Yang lebih ke Apa Lebih ke niche aja sih Atau ya Kalau misalnya ngomongin trends Kan sekarang udah pada Ngomongin secara teknologi ya Itu udah ngomongin Blockchain lah Decentralize lah Gitu Tapi kalau misalnya Dari segi Sebagai end user Yang akan Kan secara teknologi Mungkin gak akan Terlalu berasa banget ya Tapi sebagai end user Mungkin akan Lebih spesifik sih Beberapa aplikasinya Tapi memang orang Indonesia Suka ya Kang ya Ini pendapat Kang Daus Ngobrol aja gitu Emang orang Indonesia Suka ya Kang Maksudnya ada gitu Marketnya yang Si niche itu Yang semakin spesifik Kalau kita ngebahas bisnis Kan pasti pengennya Kalau bisa seluas mungkin Sebenernya Tapi kan orang Indonesia Pengennya Kalau bahasa ini mah Gado-gado Semua ada Campur sari ya Bahasa Jermannya Sahalaaya Sahalaaya Jadi kenapa orang Kenapa banyak banget Orang yang Bahkan mencari Media berita tuh Sekarang di Instagram Ya kan Mereka mau nyari berita Tentang otomotif ada Tentang bola ada Tentang apa ada Dan itu tuh Pasti lewat di Satu platform Satu platform gitu Pasti kita bisa lihat Nah kalau misalkan Si niche Apps ini Apakah memang ada Marketnya di Indonesia ini Untuk berbisnis gitu Harusnya ada Karena maksudnya Untuk sampel tuh Misalnya media deh Media yang ngebahas semuanya Dibandingin media yang spesifik Itu jadi berbeda Karena media spesifik tuh Mungkin akan lebih Deep review nya gitu Oh iya Bahkan kayak Kalau ngomongin media bola deh gitu Bahkan kayak Di Bandung tuh Ada Ada apa ya Ada satu website Khususus fans Persibnya aja Sebaiknya di Persija Juga punya gitu Punya fans Persija Gak cuma olahraga bola Tapi bahkan per klubnya aja Mereka tuh punya fan base nya sendiri Dan itu tuh Ya akan terlalu Akan terlalu berisik Kalau misalnya kita Di salah satu media yang Yang apa ya Yang umum banget gitu Karena akan ada Fan base nya Akan ada Mungkin akan lebih solid juga Secara usernya Betul Itu setuju Kalau itu Betul Lebih dalam ya istilahnya ya Karena kan biasanya lumayan Militia ya Militan ya Militan Militan dan militia Kita lebih suka Sama satu hal tertentu Pasti kita akan Ngehabisin waktu Lebih banyak disitu Dan biasanya Span nya lebih banyak Span nya lebih banyak Karena sesuai dengan Interes nya masing-masing juga Jadi secara business wise Lebih oke lah ya Lebih oke Gitu Nah Kalau gitu nih Terakhir mungkin Lasbet Artis Buat Kang Daus Gimana sih Kang Ngeliatnya Literasi digital ini Untuk bisa ngebantu Ngembangin Ekosistem aplikasi Dan layanan lokal Apakah mungkin Salah satunya dengan Memang encourage nih Orang-orang kita untuk Seperti Kang Daus Jalurnya Ngambil kuliah Jalur Jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi Misalnya Sebenernya Apa ya Sekarang Saya ngerasa sih Gara-gara Literasi digital ya Jadi kan makin banyak orang Yang ngerti Teknologi kan Betul Makin banyak orang Yang ngerti Android itu apa iOS itu apa Bisa download aplikasi Makin banyak user Berarti kan Makin jadi punya Banyak market Potensial Buat pengembang aplikasi Dan itu akan semakin bagus Sebenernya Kalau dulu mungkin kayak Kita bikin aplikasi Mungkin untuk kelasnya Cuma A B ya Karena yang mungkin Kelas C nya Handphone nya belum ada Yang Android dan lain-lain Tapi sekarang tuh Semuanya udah punya Paket data Semua handphone nya udah canggih Bahkan beli paket bisa Dari 10 ribu 5 ribu Sudah didukung dengan Hal-hal seperti itu juga Dulu pas saya ngembangin Angkot game Itu kan cuma di Cuma di laptop Eh cuma di PC deh Karena secara teknologi Handphone belum Mumpuni Belum mumpuni Kalau sekarang kan Handphone-handphone tuh Udah pada canggih Dan udah pada murah Jadi mau bikin game Mungkin kalau dulu Yang download nya cuma seribu Sekarang tuh Market nya jadi lebih banyak Lebih banyak Dan gara-gara tau Ya gara-gara tau Industri digital Dan lain-lain Akan jauh Lebih banyak potensial Dan mungkin Gak cuma sebagai pengguna ya Gara-gara informasi Untuk bikin aplikasi Dan bikin Sebuah perusahaan juga Lumayan banyak ya Mungkin yang dulunya Jadi user Yang main game Ya jadi kreator juga Jadi kreator juga Akhirnya Nah mudah-mudahan Kita meng-encourage juga Untuk ke arah sana ya Betul Orang-orang kita juga Bikin aplikasi Atau mungkin bikin game sendiri Saatnya ya Nanti kita ada Pusreng rame-rame Salah satu game Game hasil Anak bangsa Betul Ini ada apa sih Kayaknya kamera mana Suka pusreng juga ya Dari tadi tiap ngomongin pusreng Senyum Masih apa Marksman Mage Atau tank Aku tank ya Kalau kamu tank kan Kamu mage kan Ya karena kamu cewek keras kepala kan Udah gak ada minion Kamu maju terus ke depan Akhirnya mati di tower Ya kan Sering terjadi Nah tapi Kang Daus Mungkin terakhir Lebih ke Harapan seorang Kang Daus Untuk Mungkin Nextnya nih Yang nonton Ada App developer Atau app creator Yang akan datang Menjadi app creator Atau game developer juga Mungkin boleh Dikasih tau nih Harapannya Kira-kira Pengen ada apps Yang seperti apa sih Yang sebenernya Kang Daus tuh Gue tuh kalau bisa ya Gue tuh pengen bikin yang kayak gini Atau mau gabung sama timnya Kang Daus Sebenernya kalau dari dulu Saya tuh punya Punya Eh bukan cuma itu sih Saya tuh Lagi selalu riset tuh Dua hal sebenernya Kalau saya Iya Selama ini Secara teknologi tuh Cuma manjain Penglihatan Sama pendengaran Dua indera itu doang Iya gak sih Nah Belum ada teknologi Yang bisa ngasih kita Indera penciuman Ada uangnya Kebayang gak sih kita nonton iklan Iya iya Kebayang gak sih kita nonton iklan Jalan gak sih goreng Tiba-tiba ada bau Ada wanginya kan Nah itu dari Dari dulu saya pengen bikin Tapi belum bisa Dan belum nemu Yang mendekati itu juga sih Apalagi kalau wangi nasi goreng kampung tuh ya Iya abang-abang Yang tangan abang-abang yang lewat Wah Nah berhubungan sama makanan juga Teknologi kedua yang sebenernya Kalau bisa tuh Food printing sih Wah Iya guys jadi kan order tuh Beneran bukan delivery Tapi kita punya beneran bisa nge-print makanan Makanan Dan harusnya doable ya Dengan banyak Dengan banyak apa Bahan makanan yang udah bisa Diolah sendiri gitu Iya iya Harusnya doable sih Ya mungkin Kalau harapan saya Ya bisa dalam bentuk aplikasi Atau teknologi Itu sih Aduh seru banget Gimana celanya aplikasi ada Aplikasi bisa ada indera penciuman Sama Karena bener Bener tadi yang Sebelum kita ini ya Mengakhiri mungkin tadi Sempat ada Yang bener juga Kalau misalkan kita tuh selama ini Dimanjakannya hanya Audio Dan juga visual Dan kalau teman-teman menyadari Di iPhone yang baru Itu kita sekarang udah bisa Aktifin atau non-aktifin Untuk geteran Kalau kita Nge-type keyboard Jadi karena ternyata Itu jadi a thing Ada orang yang memang Rasa satisfied Saat dia ngetik sesuatu Itu kayak ada geteran Saya ngetipin itu Dia always baru kan Iya karena memang itu tuh Jadi kayak ada Ya mungkin Penting gak penting sih sebenernya Tapi kayak ada Ada sensasinya aja gitu Jadi kayak ada interaksinya Jari sama layar tuh Gitu Cucok ya Kalau kayak gitu Terima kasih loh Terima kasih banyak Luar biasa sekali Sudah berbagi Betul Mudah-mudahan teman-teman yang nonton Juga nanti ada yang terinspirasi Ingin menjadi seperti Daus Gonia Bikin develop-develop sendiri Aplikasi dan juga game Dan masih banyak lagi Terserah bikin sendiri ya Dan ditunggu Kalau ada yang sampai bisa bikin Aplikasi yang bisa Mendeliver Indra penciuman Betul Itu paling gak sabar aku ya Betul Kalau gitu terima kasih banyak Buat teman-teman sekalian Nanti kita akan ketemu lagi Di episode berikutnya Silahkan boleh cek-cek juga Episode-episode sebelumnya Aku Indy Arisa Aku Satya Yosi Dan juga Daus Gonia Pamit dulu Sampai ketemu lagi Bye Podcast Literasi Digital Podcast Literasi Digital Digital